Intro Persija pindah kandang ke Bali Persija Jakarta harus pindah kandang ke Bali Duel melawan Madura United dan Dewa United dalam lanjutan Liga 1 2023-2024 bakal digelar di Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar Keputusan ini diakui manajemen Persija sangat sulit Akan tetapi situasi di ibu kota sekarang ini yang memaksa mereka untuk memindahkan dua pertandingan kandang Liga 1 tersebut ke Bali Alternatif yang bisa diambil, seperti stadion yang ada di sekitar Jakarta juga tak bisa jadi pilihan bagi tim berjuluk Macan Kemayoran Karena sebagian besar masih dalam tahap renovasi Situasi di ibu kota tidak memungkinkan untuk menggelar laga kandang Sedangkan stadion lain di Jabodetabek pun masih tahap renovasi, kata Ambono Janurianto sebagai direktur utama Persija Hal ini memaksa Persija untuk mencari alternatif kandang dan stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar, menjadi lokasi yang paling memungkinkan, imbunya Melihat situasi yang ada, stadion Kapten Iwayandipta menjadi yang paling ideal Mereka akan menjamu Madura United pada 22 Februari 2024 dan pada 2 Maret 2024, giliran Dewa United yang menjadi lawan Dengan memilih Bali sebagai lokasi 2 pertandingan kandang tersebut, skuad Persija juga takkan kesulitan dalam menghadapi jadwal Liga 1 musim ini Karena di tengah 2 jadwal tersebut, akan ada laga melawan Arema FC yang diselenggarakan di stadion Kapten Iwayandipta juga Kami menilai Bali menjadi lokasi paling ideal untuk kandang sementara Persija pada tanggal 22 Februari VS Madura United dan tanggal 2 Maret VS Dewa United Sebab, pada tanggal 26 Februari tahun 2024 Persija akan awai VS Arema FC di Bali Jadi dalam periode 3 laga itu, tim menetap di Bali sehingga sangat baik untuk recovery pemain, tuturnya Terima kasih telah menonton!